Intro Memiliki sunroof dan panoramik pada kendaraan pribadi merupakan satu nilai plus yang tidak dimiliki oleh mobil lain Tapi apa jadinya ketika kita gagal menutup sunroof saat kondisi akan turun hujan Sebelum hal itu terjadi, baiknya kita melakukan perawatan dan pembersihan pada bagian karet-karet ini Supaya fungsi dari sunroof membuka dan menutup itu dapat bekerja 100% Kondisi karet pada sunroof mobil ini sudah lumayan cukup kering Padahal usia mobil belum terlalu tua Langkah pertama yang gue lakukan dalam protes perawatan ini yalah melakukan pembersihan Yaitu mengeluarkan debu-debu yang mungkin terselip di antara bagian karet ini Menggunakan kuas halus dan dilakukan secara detail Untuk menjaga kelembapan dan mengembalikan kelenturan dari karet yang ada pada bagian sunroof Gue menggunakan silikon oil water base Silikon oil water base ini mampu menjaga kelembapan dan mengembalikan kelenturan karet yang notabene terjemur pada bagian atas mobil Pada saat mobil terjemur berhari-hari atau menghadapi cuaca dingin Silikon oil ini mampu menjaga kelembapan dan kelenturan karet pada bagian sunroof Untuk menggunakannya kita cukup memberikannya pada bagian spons Dan lalu kita ratakan ke bagian karet-karet sunroof yang mungkin butuh perawatan dan juga proteksi yang lebih Terima kasih sudah menonton! Perawatan ini kita lanjutkan ke bagian rel pada bagian dalam Tanpa kita sadari Bagian rel ini ternyata banyak menyimpan debu dan juga bahkan pasir Ketika saat sunroof kita buka Apalagi dalam kondisi perjalanan Debu-debu tersebut bersembunyi pada bagian rel ini Gunakan kuas kecil untuk menyapu debu-debu ini Dan mengarah ke arah bagian depan Karena di bagian depan terdapat Lobang untuk pembuangan jalur air Meski sudah disapu Ternyata debu-debu ini melekat pada bagian rel sunroof Untuk melumpasi rel pada bagian dalam Disini gue menggunakan produk dari STP Silikon spray Produk ini sudah dilengkapi dengan selang Untuk memudahkan kita menyemprotkan pada bagian yang sulit dijangkau oleh tangan Sebelum kita menggunakan cairan dalam botol Sebaiknya gue saranin untuk dikocok terlebih dahulu Agar seluruh bahan tercampur dengan sempurna Dan semprotkan silikon spray ini pada bagian rel Yang dilalui oleh sunroof Dan jangan lupa untuk rel pada bagian Tirainya juga ya Pada bagian depan ini Ini adalah jalur pembuangan air Dan setelah kita semprotkan silikon spray Gue mencoba yang mengelap menggunakan tisu Dan ternyata Banyak debu yang bersembunyi di dalamnya Dan itu bisa menghambat jalur pembuangan air Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan juga share video ini ke medsos kalian ya See you